Hai semuanya sekarang aku mau bacain untuk jodiak a Scorpio di bulan November di minggu kedua dan Angel aku butuh kartu buat jodiak Scorpio ini sekarang bismillahirrahmanirrahim oke Scorpio ini orangnya tuh bijaksana banget ya kalau dia lagi ada masalah sama orang-orang itu dia lebih berpikir secara bijaksana secara institusi lebih mengerti orang-orang yang merasa bahwa yang harus dibantu kalian bantu gitu ya yang memang orangnya bisa membuat kalian ngerasa dia itu butuh bantuan kalian gitu ada yang diperjuangkan sama Scorpio lagi ngerasa apa ya ada seseorang yang gak menghargai kalian ataupun ada pihak-pihak yang ngajakin ribut gitu ke kalian gitu kalian mencoba untuk memenangkannya dengan cara kalian dengan kebijaksaan kalian mungkin kalian udah kompromi untuk masalah-masalah yang seharusnya mungkin kalian gak salah kalian mencoba untuk apa ya memberikan solusi yang terbaik untuk siapapun dan kalian pertarungan itu dimenangin sama kalian gitu atau yang punya masalah sama kalian kalian itu dianggap sebagai orang yang mampu menyelesaikan masalah mereka gitu jadi mereka tuh banyak yang minta bantuan ke kalian gitu nah disini kan kalian ngerasa bahwa apa ya kalian itu punya apa ya kemampuan yang dimiliki gitu yang berarti gitu ngerasa bahwa saya itu apa ya udah ngelakuin yang terbaik buat orang lain buat pasangan kalian ataupun buat temen-temen juga buat keluarga gitu kalian sangat mencintai apa ya apa ya nilai yang ada di dalam diri kalian gitu bahwa kalian itu orang yang pantas untuk diperjuangkan oleh siapapun karena kalian mempunyai apa ya keyakinan bahwa saya itu selalu melakukan yang terbaik untuk siapapun jadi kalian itu wajib menghargai apa yang udah dilakuin sama Scorpio gitu ya ini lagi benar-benar bekerja keras ya untuk mendapatkan satu dukungan entah itu dukungan secara materi ataupun dukungan secara apa ya mungkin memperjuangkan apa yang kalian inginkan pasangan kalian ataupun yang mungkin ada yang mengganggu hubungan pasangan kalian gitu ya kayak ada yang suka sama pasangan kalian misalnya kalian itu coba untuk menengahi gitu untuk jujur-jujuran aja gitu sama seseorang yang ngeganggu kebahagiaan kalian gitu karena apa kalian gak punya salah sama orang tersebut jadi jangan ngeganggu juga gitu karena apa Scorpio itu kalau udah gerak gitu kalau udah punya keputusan pasti membahayakan ketaukan Scorpio kayak gimana kayak buntutnya cut gitu ya bisa-bisa nanti gigit ya kan nah pilihan yang sekarang itu memang tepat ya ini yang masih berpacaran gitu kalian memperjuangkan benar-benar sekarang nih cewek kalian itu atau cowok kalian itu dipertahani benar-benar kenapa karena satu-satunya yang membuat kalian ngerasa kalian hidup lagi di dunia ini gitu tapi kalian belum menuju ke sana belum ingin mengatakan sesuatu gitu ingin menghadapi apa kayak ini yang masih pacaran gitu kalau yang udah putus dia masih sayang sama orang tersebut tapi belum ada pergerakan atau yang udah berpasangan udah pacaran belum siap mau get to married gitu tapi kita lihat aja lebih dalam lagi atau memang udah menikah atau nantinya atau gimana ya nah ini kalian itu memang senang ketemu sama teman-teman kalian ya senang bergaul senang apa ya kayak ngobrol gitu heart to heart gitu membicarakan tentang masa depan membicarakan tentang kebahagiaan atau ada partner-partner yang percaya ke kalian gitu dan kalian itu sering diajakin buat nongki-nongki gitu tapi teman kalian itu memang percaya banget sama kalian karena udah lama banget kayaknya bertemannya bukan setahun dua tahun aja gitu jadi teman-teman kalian itu suka ngajakin ngumpul gitu nah tapi kalau udah banyak teman gitu kalau dalam kesendirian Scorpio lebih pediam ngerasa apa ya apa yang terjadi itu kadang-kadang sebetulnya kurang nyaman juga gitu kadang Scorpio bohong kalau misalnya kita jalan yuk kamu kesini mau nggak misalnya terus mau-mau aja gitu nggak bisa nolak orangnya tuh nggak bisa bilang nggak gitu jadi gimana caranya supaya orang yang butuh sama Scorpio tuh tetap nyaman gitu tetap ngerasa bahwa Scorpio harus ceria gitu di depan orang-orang tapi kalau udah selesai udah pulang kerja atau udah sendiri gitu gini ya Scorpio tuh kayak gini merenungi gitu ama banyak hal yang membuat Scorpio tuh sedih bingung gitu ngerasa nggak nggak bahagia gitu dengan yang sekarang ini suka berpikir saya itu harus gimana lagi gimana caranya supaya saya itu bisa punya bahasa depan yang lebih baik punya sesuatu yang bisa dibanggain gitu karena kan mau gini-gini aja kayak gini gimana gitu pengen ada sesuatu yang lebih dari sebelumnya gitu nah Scorpio memang sebelumnya suka ya maksudnya emang namanya juga perjalanan kehidupan kan ya kita kadang ketemu sama temen sama siapapun ya ada waktu-waktunya juga waktunya untuk menyendiri ya menyendiri gitu kan sekarang waktunya untuk apa ya mulai mengembalikan apa kepercayaan dirinya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu pencerahan mulai apa apa menjernihkan segala sesuatu di dalam diri di dalam instituisinya maunya tuh kemana gitu karena apa ya menurut Scorpio yang terbaik adalah curhat sama Tuhan gitu ngobrol sama Tuhan gitu sama yang bener-bener udah nyiptain dia kenapa nggak ada yang ngerti gitu Scorpio tuh emang suka suka menghibur ya orangnya nggak kelihatan kalau Scorpio lagi sedih gitu tapi ya dia itu kalau lagi sendiri ya bener-bener dia mening banget gitu apa yang saya sudah lakukan itu bener-bener baik nggak buat pesa depan saya karena tidak ada yang ngerti akhirnya Scorpio lebih memilih untuk mendekatkan kepada spiritualnya itu gitu untuk mencoba lebih ke apa ya mendengar kata hati gitu Scorpio untuk sekarang nih jadi kalau untuk hubungan ada apa masalah Scorpio itu suka narik diri gitu hubungan sama teman sama hubungan sama pacar ataupun yang udah berkeluarga gitu kalau Scorpio lagi diem berarti dia lagi ada yang dipikirin gitu dia tuh kalau udah diem berarti berat banget gitu masalahnya karena kan kesehariannya tuh nggak kelihatan ada masalah gitu selalu happy aja ini kartu yang terakhirnya aku buka nah untuk sekarang itu di November minggu kedua ini kan udah institusi ya udah mulai apa ya tajem lagi dia mulai kebijaksanaannya kembali lagi normal lagi gitu karena kan banyak hal-hal yang konsentrasi Scorpio itu lagi terbawa arus gitu ya lagi jenuh gitu mau kemana gitu kan kadang kadang rame juga belum jawab belum maksudnya bukan jawaban yang tepat juga gitu Scorpio memilih untuk sendiri kalau lagi ada masalah karena dia ingin hati dia itu mulai apa ya terpisah jauh-jauh lah dari hal-hal yang nggak baik gitu jadi dia mulai mencerna semua yang terjadi itu agar hidupnya lebih apa ya profesional lebih tenang lebih lebih berkelas lagi gitu jadi dia lebih memilih untuk apa ya menjadi seseorang yang lebih bijaksana lagi dari sebelumnya mulai nggak meledak-meledak gitu ya kalau ada masalah mulai dia bisa apa ya berpikir dengan jernih gitu karena Scorpio bilangnya bahwa pendekatan yang terbaik terhadap diri sendiri adalah kita menuju sesuatu yang sangat spiritual dulu baru kita bisa mencerna semua apapun yang diterima gitu bisa apa ya bisa tahu mana yang harus dilakukan gitu ya spiritnya udah jalan udah mulai ada pencerahan ya ke dalam dirinya sedikit demi sedikit tapi belum terlalu apa ya kental banget sih ya belum tapi udah ada ngerasa bahwa setiap gangguan itu harus dinetralkan dengan pendekatan spiritual tadi bergerak itunya ya nah itu ya takutnya ada hal-hal yang mulai dateng yang gak apa ya yang gak nyaman tapi untuk minggu sekarang itu udah mulai netral kayaknya gangguannya karena apa kalau yang kemarin itu besar banget gangguan yang yang ya takutnya di luar dugaannya gitu ya karena apa sudah mulai mengembalikan semua menetralkannya dengan sisi spiritualitasnya ini loh gitu ya ya mudah-mudahan Scorpio untuk hubungan karir asmara dan apa ya pencerahan dirinya itu mulai lebih baik lebih stabil gitu karena sudah mulai mau menjalankan ke kedekatannya dengan Tuhan yang makuasa oke udah-udah Alhamdulillah udah bagus ya oke gitu aja untuk Yodewak Scorpio semoga sukses gak ada halangan apa-apa dan selalu diberkati dibahagiakan dan selalu beruntung makasih udah nonton video aku aku juga jadi kebawa semangat yang udah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di video untuk Scorpio yang selanjutnya oke bye semuanya